Buat pasangan baru yang sedang menginginkan punya anak, terlambat haid bisa jadi menjadi salah satu penanda awal adanya kehamilan Karena telat haid merupakan tanda awal kehamilan yang paling mudah untuk dilihat Namun ada kalanya dari hasil pemeriksaan kehamilan menunjukkan hasilnya negatif Padahal sudah telat datang bulan Hal ini bisa saja disebabkan karena banyak hal Bisa jadi telat datang bulan tersebut bukan disebabkan karena kehamilan Atau bisa juga alat tespek yang digunakan belum bisa membaca hasil secara akurat karena kondisi tertentu Sebagai contoh, ada beberapa kondisi tertentu yang bisa saja menyebabkan telat datang bulan Walaupun tidak sedang hamil Seperti karena kondisi kecapean, stres, kelebihan atau kekurangan berat badan secara drastis Juga bisa menyebabkan telat datang bulan Selain itu juga telat datang bulan juga bisa disebabkan karena penyakit tertentu Dan juga penggunaan obat-obatan Ada beberapa penyakit tertentu yang kadang menyebabkan telat datang bulan Seperti sindrom PCOS, gangguan tiroid, monopostini, diabetes, dan lain-lain Dan ada beberapa jenis obat-obatan Yang jika dikonsumsi secara terus menerus Juga bisa mengganggu siklus menstruasi Seperti obat darah tinggi, obat alergi, obat antidepresan, dan yang lainnya Namun ada pula kondisi hamil Namun tespek tetap menunjukkan hasil yang negatif Hal tersebut bisa disebabkan karena alat tespek bekerja dengan melihat Kadar hormon HCG di dalam urin dalam jumlah tertentu Jika hormon HCG dalam urin masih kurang karena usia kehamilan yang masih beberapa minggu Bisa saja hasil tespek menunjukkan hasil yang negatif Atau kandungan hormon HCG yang terlalu berlebih karena hamil kembar Atau juga karena hamil anggur Bisa menyebabkan hasil tespek tetap negatif Karena hormon HCG melebihi ambang batas Hormon HCG yang bisa dideteksi oleh alat tespek tersebut Selain itu, penggunaan alat tespek yang salah Juga bisa menyebabkan hasil pemeriksaan tespek menjadi salah Seperti alat tespek yang gedaluarsa atau rusak Atau juga bisa disebabkan oleh prosedur pengetesan yang salah Dari semua hal tersebut Jika menemukan kasus hasil tespek negatif Namun telah datang bulan Maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang beberapa hari ke depan Namun jika hasil masih menunjukkan negatif dan masih telah datang bulan Maka sebaiknya memeriksakan diri ke dokter kandungan Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terima kasih telah menonton